Halo, selamat datang di Kreative Youtube Channel soundtracknya keren Bukan mas, itu bukan mas Itu apa? Itu apa sih? Itu 21st Century Fox ya Yang lagi booming itu untuk saat ini adalah Avengers Endgame Endgame Avengers Endgame sekarang lagi booming banget Saking booming ya, San Kemarin sampai ada video Ada cewek cantik nih Artinya dia punya duit buat perawatan Terus HPnya, dia bikin story Hasilnya bagus Artinya HPnya bagus Dari storynya bagus artinya Dia juga punya kuota banyak Nah disitu dia bilang bahwa Avengers Endgame full sampai tanggal 30 Padahal rilisnya sekitar tanggal 23 Artinya seminggu lebih full book Segitu boomingnya Parah sih emang untuk Avengers Endgame ini Sangat dinanti-nanti Soalnya emang bener-bener Avengers udah selesai Ya, terakhir Endgame Endgame Terus HPnya lagi ada berita lagi nih San Apa nih mas? Kurang lebih di Cina ya kalo gak salah ya Di Tiongkok ada berita kalo Ada seorang cewek yang sampai masuk rumah sakit Gara-gara nangis setelah nonton Endgame Oh iya? Lebay 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 Ya gini ya mas kalo menurut saya sih Film Avenger itu Yang kemarin Avenger Endgame itu sangat bagus Terus Yang mana satu studio itu waktu gue nonton Itu semua aplaus Aplaus banget Dan tau gak kalian Gue 3 jam nonton Avenger Itu sembari Nahan kencing, nahan kentun, nahan lapar Nahan kasih sayang Waaah 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 Ya pastinya Jadi buat kalian kalo mau menonton film Ya sewajarnya aja deh Gak lebay sampe masuk rumah sakit gitu lah mas Iya Duh kasihan deh Gak mungkin dong Tony Stark dateng Terus bawa buah Nengokin lu ke rumah sakit kan enggak kan? Gak Gitu sebelum kita lanjut lebih dalem Kita peringatin kalo Kita peringatin kalo Di video ini bakal banyak spoiler Jadi buat temen-temen yang belum nonton Mending nonton dulu Hargai Schneemann Superfilman Hargai industri film Baru setelah itu Nonton kembali review film ini Yuk oke Pastinya Oke sekarang kita masuk ke di bagian highlight Di film ini Apa-apa saja yang kira-kira perlu kita bahas Yang apa di film ini Salah satunya adalah Di Endgame ini kita Mereka banyak bermain mengenai time travel Ya betul Ya Jadi konsep time travel di Endgame Agak berbeda dengan konsep time travel di film-film lain Kayak di Back to the Future Kayak di Predestination dan lain-lain Kalo di film lain Konsep time travelnya Hanya ada satu garis waktu Oh ya Jadi satu garis waktu itu Kalo misalnya dia balik ke masa lalu Dan itu akan berpengaruh di masa depannya tersebut Tapi kalo berbeda dengan konsep time travel di Endgame Kalo di Endgame Ada satu garis waktu nih Ya ada Ketika balik ke masa lalu Itu akan menciptakan garis waktu yang baru Seperti itu Jadi konsep garis waktunya agak berbeda dengan konsep garis waktu di film lain termasuk di Back to the Future Makanya di film itu disebut Kalo What the fuck Ternyata Back to the Future itu Itu pendapat sih Orang berpendapat namanya aja film science fiction Jadi Fiksi tapi masih ada kaitannya sama ilmiah Mereka berpendapat bahwa Time travel itu Konsepnya seperti itu Seperti itu Akademisi man Upload Gue cuma nonton dari film penyelasannya mereka aja Seperti itu Jadi Konsepnya agak sedikit berbeda dibanding Oke Konsepnya agak sedikit berbeda dibanding di film-film lain Oke Berikutnya San Apa lagi yang highlight di film ini San Nih Saya mau tanya nih Mas Dari beberapa jam Ya Gue nonton film Avenger Endgame Ya Menurut Mas Bergetar ini Ya MVP dari film tersebut siapa? Kalo dari responnya penonton sih Kayaknya si Tony Stark ya Oh iya? Iya Kayaknya sih kalo dari responnya Soalnya kan dia meninggal Gimana gimana? Menurut lu siapa? Enggak dong Menurut gua adalah Tikus Tikus Iya dong Tikus waktu di Apa? Di bagian Di bagian Film Avenger Endgame Ada Tikus Ya Yang memencet tombol Mesin waktunya Si Ant-Man Oh Sehingga Ant-Man keluar Dan Memiliki gagasan Untuk membuat sebuah yang namanya Time Travel Oh iya Kayak gitu Mas Bener-bener Jadi MVPnya sebenernya ini tikus ya Tikus Walaupun itu hama Men Tapi di film Avengers sangat berguna Iya Bayangin gak sih? Film yang udah saga 11 tahun Dibikin 3 jam Dibikin epic Se-epic Se-epic itu Ternyata MVPnya itu si tikus ya Cuman tikus doang What the hell? Jenis-jenis-jenis Aduh Oke berikutnya Highlight yang ada Yang harus kita bahas di film ini Yang unik disini Itu adalah Salah satunya adalah Ternyata Kapten Amerika bisa Membawa Mjolnir Atau si palugadanya si Thor Nah Kalau di sebelum-sebelumnya Kan Pernah Dites tuh Ya pernah pernah Siapa aja yang bisa Angkat Mjolnir Hanya orang-orang tertentu Termasuk Salah satunya Vision Vision itu Bisa angkat Thor Yang lainnya gak bisa Iya Kayaknya dulu juga pernah ada Kayak nantang gitu ya Thor Gimana tuh? Ya jadi waktu di bar Ya Di film Avenger Sebelumnya itu Si Thor pernah membuat sebuah challenge di bar Oh iya Dan disitu beberapa hero kumpul Dan tidak ada Walaupun sekelas Hulk Iron Man Itu gak bisa Itu tidak bisa mengangkat Mjolnirnya Tidak bisa Padahal Tapi Kapten Amerika pada saat itu Sudah hampir bergerak Dan si Thor pun meyakini bahwa Si Kapten Amerika bisa Nah itu Kita belum survei sih Harusnya itu Kenapa Kapten Amerika bisa Angkat Mjolnir Harusnya ada dijelasin Di versi komik Tapi kita belum Belum belajar Ya siapa tau ada Teman-teman yang nonton di video ini Bisa bantu kita jelasin Comment aja di bawah Kenapa Kapten Amerika di Endgame Bisa angkat Mjolnir Padahal di film-film sebelumnya Dia gak bisa angkat Mjolnir Jadi Di komen aja ya Oke Habis ini kita akan membahas Apa saja yang harus diapresiasi Atau pros dari film ini Salah satunya adalah Scene cewek yang ada di Film Endgame ini Gimana Hasan? Scene cewek gimana Hasan? Menurut gue sih Itu sangat Apa ya Kayak proper banget Ketika kita nantinya Akan menayangkan lagi Di Hari Ibu Soalnya apa? Di Avenger Di scene kemarin filmnya tersebut Ada sebuah adegan Yang mana si Spider-Man Spider-Man Itu membawa Johnlet Membawa Johnlet Terus Jatoh akibat Tertembak bom Dari pesawatnya si Thanos Dan diselamatkan oleh para wanita Kapten Marvel Ada Fall Cry Ada Si Siapa itu? Aduh Kapten Marvel Iron Istrinya Istrinya Iron Man Istrinya Iron Man Ada disana semua tuh Ada Rambo gak? Rambo gak? Rambo ada Rambo gak Amin Jadi itu sangat proper banget Jadi itu sangat proper banget Ketika nantinya di hari ibu ditayangkan kembali Soalnya apakah si sayang ibu sepanjang masa Itu di skin tersebut ada mas Gimana coba ya Gimana coba ya Jadi seorang ibu sangat memikirkan anaknya ketika berperan pun dia memikirkan anaknya Iya Jadi Bisa itu kalo misalnya lu yang jaga warnet Yang OP warnet Yang banyak gabutnya Bisa bikin meme-meme dari scene itu Noa Noa Jadi ada scene Satu frame itu isinya Cewek-cewek semua Itu keren banget sih Anjay Sumpah itu keren banget Highlight berikutnya itu yang harus diapresiasi dalam film ini Itu adalah full emosi Kenapa full emosi Ada scene Ada beberapa scene yang Nunjukin bahwa Hero-hero Hero-hero banyak yang kembali ke masa lalu Dan ketemu dengan Kenang-kenangan di masa lalu Seperti Iron Man ketemu sama bapaknya Yoa Captain America Captain America sama pacarnya dong Sama pacarnya Yang 70 tahun itu dong Sama pacarnya Ya 70 tahun lalu Terus ketemu pacarnya Yang dia simpen fotonya di jamnya selama 70 tahun Akhirnya ketemu lagi sama dia Terus si Thor ketemu ibunya Di hari sebelum ibunya meninggal Pas banget Pas banget Sebelum ibunya meninggal Thor ketemu sama ibunya Terus si Nebula ketemu sama Thanos Yang udah mati Ya udah mati Di awal film Thanos udah mati Tapi di pertengahan film Si Nebula ketemu lagi sama si Thanos si bapaknya Yoa Jadi unsur emosi disitu Kita sangat mengapresiasi Sangat bagus banget unsur emosinya Itu Waktu di Apa berarti Waktu di adegan tersebut Kita bener-bener Kayak di flashbackkan kembali Di film-film Dahulu Kayak Misal Hulk Itu mau minta batunya Dari Dokter Strange Ya betul Kayak emang kita emang disuguhkan banget Dengan Film-film lama Kita flashback ulang Terus Endingnya Endgame ini Endgame ini Jadi ya keren lah Sangat keren men Asli keren banget Oke berikutnya kita akan bahas Sesuatu yang sebenernya Agak Gimana ya Agak kurang Kurang sedap aja gitu Sebenernya bisa Kasih bumbu Biar enak ya Kasih micin Biar kasih micin Biar lebih enak gitu Jadi agak kurang Kurang sedap aja gitu Salah satunya Salah satunya itu Scene di Captain America Masih waktu di dalam lift Oh itu Hell Hydra Hell Hydra Di situ kita menyayangkan Kenapa gak Gak berantem kayak di film Winter Soldier Film Winter Soldier kan berantem tuh Di dalam scene 1 Lawan berapa orang tuh 8 180 orang Ya ya Cuman di film ini dia cuman bilang Hell Hydra Gitu doang gak ada berantemnya Tapi kalau Semisal nih mas Waktu saya nonton juga nih Ini kayak Anjing nih Momen Pas waktu Amerika Captain America Waktu pas Captain America Itu berantem di dalam lift Melawan Melawan Hydra Shield Melawan para anggota Shield Itu kayak Anjing ini bakal diulang lagi nih Masa iya sih berantem lagi gitu Iya Udah beranganangan nih Anjing berantem lagi nih Ini berantem lagi nih Apa kayak copy Dari film yang sebelumnya Tau gak Tau gak rupanya apa nih Si Captain America Si Captain America Itu mas Gimana Kayak seolah-olah Dalam tanda kutip Berdamai dengan mereka Dengan mengatasnamakan dirinya itu Hydra ya Hydra Sebagai anggota Shield Gitu Cuman ya Kayak Gak mengulang lagi sih Gak mengulang lagi sih Jadi tuh Kayak Emang Perspektif gua Waktu nonton Gua Kayak gini Ini ternyata beda Anjing Susah sih juga ditebak sih Oke berikutnya Yang sebenernya bisa dibikin lebih sedap lagi Itu tentang Captain Marvel Oh iya? Gimana? Enggak sih Gua itu bingung nih Disini tuh gua paling bingung Ketika gua nonton si Captain Marvel Soalnya apa mas? Gimana? Di film sebelumnya Captain Marvel Yang Yang notabene Dengan kekuatan yang super Kayak gitu Seolah-olah bakal jadi hero Ketika di film Avengers Endgame ini Endgame ini ya Tapi tau gak si Captain Marvel jadi apa Jadi kayak polisi India tau gak? Datang di awal Habis itu hilang Hilang Datang lagi di akhir Anjay banget gak? Dan itu pun bukan sebagai hero Yang akan mengalahkan Thanos Anjay Kayak lewat aja gitu ya Iya Aduh Seolah-olah sih emang dia menolong sih Tapi berapa persen doang lah Sebelum nonton Endgame Gua perspektif gua nih Si Captain Marvel ini jadi kayak super hero-nya Hero dari Hero yang paling super daripada Hero-hero semua Jadi karena Kenapa mikir kayak gitu? Karena Release date-nya Captain America Itu setelah Infinity Wars Dan sebelum Endgame Jadi kayak Infinity Wars itu kalah Masuklah si Captain Marvel Yang seolah-olah Captain Marvel bakal Bikin menyelamatin di film Menyelamatin hero-hero Avengers Ya Tapi ternyata di Endgame Kayak Captain Marvel Seperti yang lu bilang Kayak cuman lewat gitu Polisin dia gitu Bukan yang bikin bener-bener Berjasa banget Jadi di garis besar Di Avengers Endgame MVP-nya selain dari Iron Man Adalah tikus Bukan Captain Marvel Bukan Captain Marvel Berikutnya San Yang sebenernya bisa di Apa ya Bisa di Perbaiki sedikit Itu Di Endgame ini Menurut gua nih Itu kurang logik Gimana nih kurang logiknya nih? Yang tadi gua bilang Jadi Time Travel di Endgame Itu beda dengan konsep Time Travel di film-film yang lain Kalau di Time Travel di Endgame Satu timeline atau garis waktu Bisa dibuat lagi Bisa kembali ke masa lalu Dan membuat lagi Sebuah garis waktu yang baru Ya Nah di film Endgame Itu kan dijelasin Kalau si Black Widow mati Black Widow meninggal Iron Man mati Iron Man meninggal Abis itu Vision juga Di Infinity Wars mati Meninggal ya Nah Kalau menggunakan konsep Yang diusung di Endgame Harusnya mereka Setelah Setelah berantem Setelah perang ini selesai Harusnya mereka menggunakan Konsep yang sama Untuk kembali ke masa lalu Menjemput Black Widow Menjemput Iron Man Menjemput Vision Jadi mereka bisa berkumpul lagi Seperti itu Jadi agak sedikit Cacat logika sih Tapi ya Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri Seperti itu Jadi Yang digaris Saya disini juga tanya nih mas Menurut mas itu Ini apa tangan nih? John Let Menurut mas Bergetani John Let itu Ketika di Hah? Itu Keinginan kita Melalui pikiran Atau Cuman sebatas gini Terus semua hilang Harus Ada yang dipikirin Oh gitu Jadi kayak kita Seolah-olah ketemu Si Menjadi Tuhan Menjadi Tuhan Isinya Jarum Coklat Terus Kita Kita minta satu permintaan Wah 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 Jadi kita minta satu permintaan Dan Jadilah Sebenarnya sih Bukan cuma satu permintaan sih Selama itu Infinity Stones ada di Kekuasaan Ada di tangan Apapun yang kita minta Tidak Tidak Dicentikin Apapun permintaan yang ada di otak Yang kita inginkan Bakal terkabul Sebenarnya gak cuma satu permintaan Oke sekarang Hal-hal yang menurut kami Bisa diperbaiki di film ini adalah Film ini Itu sedikit Predictable saat ini Dimana tuh mas Predictable nya? Mungkin temen-temen Belum pada tau nih Predictable apa nih Bisa diprediksi Atau gampang ditebak Oh iya 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 Gampang ditebak Jadi kalo di film Film-film Marvel sebelumnya Menurut gue itu Agak sedikit bagus Kenapa? Film Captain Marvel Yang sebelumnya Protagonis jadi antagonis Yang sebelumnya antagonis Jadi protagonis Terus di film Black Panther Itu juga Menurut gue agak bagus Karena melibatkan Unsur politik Oh iya? Antagonisnya itu Merupakan adik dari bapaknya Terus mereka kayak Saling mengejar kekuasaan Oh Pengen jadi Pengen jadi rajanya Di Black Panther Pengen jadi raja Wakanda Wakanda Ada unsur politik disini Ada tuh Makanya itu menurut gue Agak bagus Yang tagline nya gini DEFALLBACK DEFALLBACK Bukan DEFALLBACK Bukan DEFALLBACK Bukan DEFALLBACK ya DIPONPEN 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 Terus yang di Infinity Wall Menurut gue itu juga Agak bagus Karena Sedikit unpredictable Karena orang-orang Kalo nonton film Berharap itu Akan happy ending Di Infinity Wars Endingnya Sad ending Hanya Agak sedikit Perlu diapresiasi lah Tapi di Endgame Sangat Predictable Orang pasti Akan berharap Ini akan jadi Happy ending Ternyata beneran Happy ending Terus juga Gak ada plot twist Gak ada yang semula jadi Pertangonis jadi Antagonis Semua jadi Antagonis Jadi pertangonis Gak ada plot twist Jadi Agak sedikit Kurang lah Menurut gue Kalo menurut gue sih Predictable nya Ya udah pasti Bakal Menang sih Iya Pasti bakal Menang sih Soalnya Jelas dengan Jelas kata Judulnya aja Endgame Yaudah bakal menang Gak mungkin ada sequelnya lagi Cuman Menurut gue Endingnya boleh menang Cuman di dalamnya Boleh dikasih intrik-intrik Yang bisa Kita gak nebak Ini arahnya kemana Ini arahnya kemana gitu Hmm Bisa Default 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 Oke Yaudah San Kita masuk ke segmen Kesimpulan Atau conclusion Menurut lu Film ini Kesimpulannya gak gimana? Kesimpulan dari film Avenger Endgame ini Kalo menurut gue Mengarah Bakalan Bakalan mengarah Kayak film Transformer Jadi nanti hero-heronya itu Dibikinkan Diecerkan Film-film lain Kayak kemarin aja Transformer itu emang Sudah selesai Tapi dibikinkan film Bubble Bee Bubble Bee Mungkin nantinya ada Kayak film Kalo gak salah sih Gue pernah Kemaren gue lihat Kalo gak salah Black Widow masih hidup tuh Tahun 2020 Rilis kalo gak salah Oke Terus film Film Kayak Doctor Strings Part 2 Spider-Man Dan itu mungkin mas Kalo Spider-Man sih emang udah rilis Oh iya? Tahun 2019 ada Spider-Man Far From Home Tahun 2019 Jadi bener kan? Bakal di-ecer kan Avengers Gak mungkin disapainnya Di-ecer Bang 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 Sparrow bang Terus kalo Sparrow Dapetnya Hult, Thanos, Turb Sama Kapten Amerika Udah Sparrow Sparrow Divis Yay Iview Jam Gauda Suspuk Tarun Suspuk Sparrow Jadi L lamban channel Sangat Fans Muspun Rata-rata satu setengah jam film Itu artinya dua kali lipatnya Yang kedua, ini banyak mengandung seorang emosi Kayak tadi Black Widow mati, Iron Man mati Ketemu sama orang-orang yang disayangi di masa lalu Kayak bapaknya, pacarnya, dan lain-lain Yang ketiga, ini sebuah saga yang menutup 11 tahun film MCU Marvel Comics University Ini sebuah film megah yang dipakai untuk menutup 11 tahun saga Tapi ada sedikit koreksi yang menurut gue agak sedikit kurang Kayak kurang micin Apa tuh? Yang tadi gue bilang, film ini masih predictable Kurang ada penyedat-penyedatnya Terus juga ada beberapa cacat logika disitu Yang itu bikin sedikit kurang lah Ada cabenya kelebihan Atau Sotet Terus menurut Mas Bergetar ini Berapa nih nilai untuk Avengers Endgame? Kalau Avengers Endgame ini menurut gue 80 wajah sih Tuh, 80 Belum, emang mega sih Tapi menurut gue pribadi belum sampai ke fase 90 atau 85 Mas, karena masih ada beberapa film yang menurut gue bagus Ya, pastinya Tapi itu film Boleh, boleh, boleh Nanti kapan-kapan kita review film satu-satu Film lama-lama, tahun 70, 40 Film blue juga gak bang? Film biru, boleh Kita kulik ya Tapi itu sangat proper banget ketika kita membuat sebuah video Yang mengedukasi seks Karena itu ilmu sains kita dapat secara otodidak dan praktek Tanpa teori anjay Wow, natanya Haha Oke, begitu aja Review Avengers Endgame dari kami Kita mengharapkan subscribe Subscribe aja Jangan lupa di subscribe ya Like, comment, and share Dan share ke semua sosial media kalian Twitter, Instagram, semua yang di share aja Karena review dari kami Pasti bermanfaat buat teman-teman kalian Pastinya, oke? Terima kasih dari kami, Kerajif Yeay Terima kasih